Guys, dunia bawah laut masih menyimpan banyak misteri di dalamnya ya. Salah satunya saikor hiu dengan tubuh mungil yang memiliki gigitan begitu mengerikan. Bahkan hiu ini pernah menjadi ancaman bagi kapal selam nuklir Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Hiu cookie cutter atau hiu pemotong kue mempunyai nama ilmiah, Isis Theus Brasiliensis. Hiu ini hidup pada kedalaman 1,6 mil hingga 2,3 mil dari permukaan air laut. Bentuknya yang kecil mungkin bikin orang nggak takut sama sekali dengan hiu satu ini ya guys. Tapi dibalik ukurannya yang rata-rata berkisar 16,5 hingga 22 inci, siapa sangka ternyata hiu ini memiliki gigitan yang sangat kuat. Bahkan hiu ini pernah menjadi ancaman bagi kapal selam nuklir Amerika Serikat pada 1970-an karena merusak area kubah sonar. Kubah sonar sendiri terletak di bagian depan kapal selam. Kerusakan itu mengakibatkan kegagalan navigasi pada kapal selam nuklir Amerika Serikat. Dalam beberapa kasus, kapal selam mesti kembali ke pangkalan untuk diperbaiki pada area yang rusak. Saat itu, perang dingin sedang berlangsung antara Amerika dan Uni Soviet yang membuat pihak militer Amerika Serikat berpikir bahwa kerusakan itu diakibatkan oleh serangan sekutu. Tapi ternyata, kerusakan tersebut terjadi karena gigitan hiu pemotong kue. Area kubah sonar sendiri memiliki ketebalan yang lunak sehingga rentan diserang oleh hiu ini. Untuk itu, pangkalan militer memutar otak dengan melapisi area kubah sonar menggunakan fiberglass. Hasilnya sama sekali nggak ditemukan kembali kerusakan pada area tersebut. Selanjutnya, buat kamu yang mungkin bertanya-tanya kenapa hiu ini dinamakan hiu pemotong kue, jawabannya bukan karena hiu ini hobi makan kue ya guys. Menurut Florida Museum, pemberian nama itu dikarenakan hiu ini meninggalkan bekas luka yang membentuk seperti adonan kue pada mangsa-mangsanya guys. Lihat aja nih guys, bekas gigitan hiu pemotong kue pada seekor lumba-lumba yang sedang berenang ini. Memang mirip seperti adonan kue ya, tapi terlihat menyeramkan gitu guys bekas lukanya. Selain itu, di antara jenis hiu lain, hiu pemotong kue memiliki rasio gigi dengan tubuh yang paling besar di antara hiu lainnya. Dengan tubuh yang berukuran maksimal setengah meter tersebut, nggak heran kalau hiu pemotong kue termasuk salah satu predator laut yang mengerikan. Seperti kebanyakan hiu lainnya, hiu ini juga akan secara berkala mengganti giginya yang berjumlah 60 buah tersebut. Melansir mentalfloss.com, yang menarik, ketika gigi bawahnya copot, hiu ini nggak bakal langsung membuang giginya ke lautan seperti kebanyakan hiu lain, ia justru menelan giginya. Banyak peneliti memperkirakan hal itu dilakukan hiu pemotong kue karena kandungan kalsium yang tinggi pada giginya. Di balik kengerian hiu satu ini, ternyata ia punya daya tarik yang nggak dimiliki oleh hiu lain loh guys, di mana area bawah hiu pemotong kue dapat bersinar seperti ini guys. Beberapa peneliti memperkirakan kalau cahaya tersebut digunakan sebagai jebakan agar hewan laut lain mendekati hiu pemotong kue. Dengan begitu, hiu ini dapat menyerang hewan lain dengan menggigitnya hingga terbentuk lubang bekas gigitan. Wah, ternyata hanya trik saja ya. Nggak sampai di situ aja, hiu ini memang terkenal nekat dalam memburu mangsanya. Ia bahkan nggak takut untuk menyerang hiu putih yang bisa mencapai ukuran 14,8 kaki hingga 19,7 kaki. Hiu pemotong kue menyerang mangsanya lewat gigitan di bagian samping tubuh korbannya, salah satunya bekas luka pada bagian samping dari hiu putih ini guys. Kalau pada manusia, kasus penyerangan hiu pemotong kue pertama tercatat pada 16 Maret 2009 silam. Melanser life science.com, serangan yang terjadi di Hawaii itu membuat seseorang yang tadi ketahui namanya mengalami luka pada dada saat berenang. Hal serupa juga terjadi pada Adriel Beltradler de Oliveira, seorang perenang jarak jauh asal Brazil. Nggak hanya sekali, ia mengalami luka pada perut dan kaki kirinya setelah diserang oleh hiu pemotong kue pada kompetisi Ocean 7 di HW 2019 lalu. Serangan hiu kecil ini sepertinya memang sangat sulit dihindari ya guys. Nih guys, itulah informasi yang dapat TSP bagikan kepada kamu semua tentang hiu pemotong kue. Nah, Pinat Gang sudah pernah dengar belum ya tentang hiu yang satu ini? Komen di bawah ya. Terima kasih, sampai jumpa and have a nice day.